Gencarnya impor bus asal Cina untuk armada bus Trans Jakarta yang kemudian diketahui tidak berkualitas baik ini dipertanyakan. Dan di kebijakan impor bus tersebut semakin memperburuk upaya peremajuan armada bus Trans Jakarta yang sudah tertunda lebih dari satu tahun. Bus Trans Jakarta adalah satu-satunya angkutan umum masal dalam kota Jakarta yang bisa mengakomodasi kebutuhan mobilitas warga ibu kota dengan lebih cepat di tengah kemacetan yang makin parah. Namun belakangan bus Trans Jakarta akrab dengan masalah. Bus yang rata-rata berusia lebih dari lima tahun dan harus diremajakan masih juga beroperasi. Akibatnya kecelakaan dan kerusakan kerap terjadi. Dan bus baru yang diimpor dari Cina pun tak menyelesaikan masalah meski baru kerap mengalami kerusakan. Dari hasil pengawasan BPPT bersama Dinas Perhubungan ditemukan bus-bus baru itu tidak sesuai spesifikasi yang sudah ditentukan. Catatannya banyak mas misalnya ya ada ditemukan itu tadi ya beberapa komponen yang tidak sesuai ya. Alignment-nya belum cocok ya setting-nya belum selesai. Sejumlah kejanggalan pun muncul terkait pengadaan armada busway. Di antaranya harga bus yang beraroma dugaan mark-up. Dari sisi tender, kental terasa seolah pemenang tender pengadaan armada bus Trans Jakarta sudah ditentukan. Kondisi bus impor dari Cina itu banyak yang rusak dan berkarat di beberapa bagian. Pihak Inspektorat Pemprov DKI menyatakan masih akan mengkaji dugaan adanya penyelewengan. Namun enggak menyinggung soal kebijakan impor dibandingkan penggunaan produksi dalam negeri. Ternyata memang barang itu seperti itu. Ya kita tanyakan persentunya. Tentu barang kan sebetulnya enggak boleh rusak diterima. Ada dong yang bertanggung jawab, masa orang mau beli barang rusak. Ya sementara pengakuan mereka proses pengiriman kita lihat bukti, itu yang sedang kita kaji. Rekam jejak bus impor selama ini memang tak begitu bagus. Beberapa tahun lalu beberapa bus nganding impor dari Cina terbakar saat sedang beroperasi. Selama ini armada bus Trans Jakarta sebagian besar menggunakan bus produksi dalam negeri dengan mesin buatan Korea Selatan dan Jerman. Bukan bus impor utuh atau build up seperti yang saat ini digunakan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri selama kurun waktu 2013-2014 akan mengimpor secara utuh 765 unit bus dari Cina. Jumlah yang bisa membuat industri karosere bus di tanah air bisa hidup dan membuka lapangan kerja di tanah air. Tim Leputan SCTV melaporkan dari Jakarta.